Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini, hehehe, eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur dong hua yang keren, penasaran, yuk segera langsung markiden, mari kita dengar, tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe nya ya, battle true to heaven. Tawa yang tiba-tiba itu langsung menyebabkan ekspresi semua orang berubah, tatapan mereka segera beralih ke arah asal tawa itu, mereka bisa melihat tiga sosok manusia tiba-tiba muncul di pohon tinggi di luar kol, orang di depan yang mengenakan jubah hitam adalah Shaoyan, Ying San Tua dan Mo Tian Xing sedikit terkejut saat mereka melihat kelompok Shaoyan, ekspresi mereka segera menunjukkan perubahan yang cukup besar, sesaat kemudian Mo Tian Xing akhirnya tertawa dan berkata, Sebenarnya adalah Tuhan Yan Xiao, tidak disangka bahwa anda telah melihat melalui tipuan iblis Ying San Tua ini, Shaoyan tersenyum samar, tatapannya mendapatkan makna yang lebih dalam saat memandang Mo Tian Xing, dia tertawa, Tidak disangka bahwa pemimpin Sektemo juga ada disini, ini benar-benar mengejutkanku, jawab Shaoyan Ekspresi Mo Tian Xing menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata Shaoyan yang sepertinya menunjukkan sesuatu Mereka adalah orang-orang yang mengadakan pelelangan, namun mereka akhirnya diam-diam menyerang pelanggan yang telah membeli barang lelang tersebut Jika berita ini tersebar, itu tidak akan dianggap sebagai hal yang baik bagi Sekte Kaisar Hitam Meskipun hal terpenting dalam wilayah sudut hitam adalah kekuatan seseorang dan kepalan tangan yang cukup besar, seseorang masih membutuhkan sedikit integritas Jika tidak, siapa yang berani berpartisipasi dalam pelelangan apapun yang diputuskan oleh Sekte Kaisar Hitam untuk diadakan di masa depan Orang akan khawatir bahwa orang yang mereka tawar dengan harga tinggi akan dirampas oleh orang lain setelah mereka membayarnya Akibatnya mereka tidak hanya gagal mendapatkan tawaran mereka, tetapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa Oleh karena itu penampilan Shaoyan saat ini menyebabkan niat membunuh yang dingin muncul di hati Mo Tian Xing Jika bukan karena Mo Tian Xing takut pada dokter prekecil di samping Shaoyan Kemungkinan dia sudah lama melancarkan serangan Pemimpin Sekte Mo masih belum bisa melepas air liur transformasi tubuh bodhisattva Oleh karena itu dia diam-diam melakukan sesuatu untuk itu Setelah itu dia berencana untuk mengambilnya kembali dengan tenang Sungguh taktik yang bagus Tatapan Ying San menyapu kelompok Shaoyan Itu berhenti di dokter prekecil yang berpakaian putih Setan tua Ying mencoba untuk menang dalam pertengkaran sekarang tidak menguntungkanmu Kepadatan muncul di wajah Mo Tian Xing saat dia perlahan berbicara Nada pemimpin Sekte Mo benar-benar arogan Anda bisa datang dan mencobanya Meskipun kondisiku yang dulu saat ini bukanlah tandinganmu Kamu harusnya bisa membayar harga dari cedera serius Jika kamu ingin mengalahkanku Pada saat itu Ying San tua dengan dingin tertawa saat pandangannya menyapu kelompok Shaoyan Arti kata-katanya dipahami bahkan tanpa diucapkan lagi Mo Tian Xing perlahan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya Ekspresinya juga menjadi sedikit suram Situasi saat ini memang tidak mudah untuk diselesaikan Tidak apa-apa jika tidak ada yang menemukan tempat ini Dia bisa keluar sekuat tenaga dan berisiko terluka parah untuk membunuh Ying San tua Namun kelompok Shaoyan yang terdiri dari tiga individu yang sangat kuat telah tiba Dia dengan jelas memahami dalam hatinya Bahwa kelompok Shaoyan telah datang karena air liur transformasi tubuh bodhisattva Jika dia terluka parah dalam pertempuran dengan Ying San tua Shaoyan akan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut Mo Tian Xing secara alami tidak akan melakukan sesuatu untuk membantu orang lain Senyum dingin di sudut mulut Ying San tua semakin tebal Setelah melihat ekspresi serius yang melintas di wajah Mo Tian Xing dan keraguannya Munculnya kelompok Shaoyan langsung mengubah situasi ini menjadi sangat kacau Pada saat ini sepertinya tidak ada yang berani melakukan apapun secara sembarangan Situasi seperti itu tidak diragukan lagi sangat menguntungkannya Selama dia diberi waktu yang cukup Dia akan dapat mengambil avatar spiritualnya itu Pada saat itu dia akan sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya Dengan mengandalkan taktik ini tidak akan sulit untuk melarikan diri lagi Hahaha Tuan Yan Xiao leluhur ini punya ide Mo Tian Xing tiba-tiba tersenyum dan berbicara dengan Shaoyan di tengah suasana yang kaku ini Pemimpin sekte mo silahkan katakan Wajah Shaoyan juga membawa senyum ramah Namun hatinya cukup takut dan berhati-hati terhadap orang tua yang seperti harimau yang tersenyum itu Saya berasumsi bahwa Tuan Yan Xiao telah datang ke sini dengan menargetkan Air liur transformasi tubuh bodhisattva bukan? Mo Tian Xing mengajukan pertanyaan yang tidak perlu Dia segera tersenyum dan berkata Mengapa kita tidak melakukan ini saja? Kita berdua bisa bergandengan tangan untuk menangani Ying San Tuat Jika kita mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangannya Sekte kaisar hitam saya tidak akan mengambilnya Namun Tuan Yan Xiao harus memberi kami kompensasi Apa yang kamu katakan? Ucap Mo Tian Xing Kompensasi? Shaoyan kaget saat mendengar ini Dia setengah tersenyum dan bertanya Zong breaking pill? Ucap Shaoyan Ha 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 Sangat mudah untuk berbicara dengan orang yang cerdas Mo Tian Xing tersenyum dan bertanya Apa yang dipikirkan Tuan Yan Xiao? Shaoyan menyipitkan matanya Dia bertukar pandang dengan dokter perkecil Dan tampak seolah-olah dia sedikit tertarik Jangan percaya orang tua itu Anda telah mengacaukan rencananya Dan dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah Selain itu dengan keserakahannya Apakah menurutmu dia bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva padamu? Bing sentua dengan dingin tertawa sementara Shaoyan sedang berpikir keras Kamu berisik Wajah Mo Tian Xing tiba-tiba tenggelam Dia melampaikan lengan bajunya Dan doki berwarna emas setinggi 10 kaki ditembakkan secara eksplosif Segera itu seperti ular piton emas yang mendesis di udara menuju Ying sentua Hmm Ying sentua juga mendengus dingin ketika dia melihat serangan Mo Tian Xing Tangan keriputnya terulur Sebelum tiba-tiba mengepal Ruang di depannya menjadi terdistorsi Dan doki yang berwarna keemasan itu sangat menghantam ruang Seperti zat yang terdistorsi Itu meledak menjadi suara yang mengguncang bumi Dan keduanya dimusnahkan Namun Pada saat yang sama mereka dimusnahkan Riak energi yang tersisa menyebabkan kol kecil itu bergetar hebat beberapa kali Beberapa batu besar berguling dari puncak gunung sambil membawa suara benturan keras Tuan Yan Xiao Mohon istirahatlah Saya yang lama menjamin Anda Bahwa selama Anda dapat menyerahkan zong breaking pill kepada sekte kaisar hitamku Kami pasti akan tidak menyentuh air liur transformasi itu bodhisattva Mo Tian Xing sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan setelah dia menyerang dengan marah Suaranya sangat tulus saat dia berbicara Xiao Yan tampaknya sedang memikirkan saran Mo Tian Xing di permukaan Namun hatinya dipenuhi dengan tawa dingin Dari cara dia memandangnya Ying San tua dan Mo Tian Xing ini semuanya adalah rubah tua yang licik Tak satapun dari mereka bisa dipercaya Janji dan jaminan sedikit berbeda dengan kentut bagi mereka Mereka tidak memiliki efek mengikat Meskipun Mo Tian Xing tidak bisa dipercaya Sarannya bukanlah sesuatu yang tidak layak Ying San tua juga bukan orang biasa Segalanya akan jauh lebih mudah dan sederhana Jika mereka menghabisinya sekarang Siapa yang akhirnya memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva Adalah masalah yang akan diputuskan nanti Namun saat Xiao Yan berencana untuk menyetujuinya Suara samar tiba-tiba terdengar entah dari mana Pemimpin sekte Mo Jika Anda benar-benar mencari seseorang untuk diajak bekerja sama Mengapa Anda perlu mencari mereka? Bukankah lembah api iblis saya pilihan yang terbaik? Ekspresi semua orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar suara ini Tetapan mereka segera bergerak dengan tiba-tiba Dan melihat lebih dari 10 sinar cahaya Datang dari utara Dalam beberapa kedipan mereka telah muncul di langit di atas itu Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan Adalah orang misterius baru jubah abu-abu Di belakangnya penato pertama Fang Yan dan sesepu dari lembah api iblis Sedang melihat daerah itu dengan senyum dingin Dan saat mereka tiba Orang-orang dari lembah api iblis Ahli Xiaoyan terjalin erat saat dia melirik kelompok orang ini Dia bergumam Orang-orang ini Bagaimana mereka menemukan tempat ini? Hal-hal akan menjadi agak merepotkan sekarang Ekspresi Ying San Tua juga menjadi agak jelek Karena penampilan lembah api iblis itu Pada saat ini situasinya memburuk dengan munculnya lebih banyak ahli Karena memiliki air liu transformasi tubuh bodhisattva Dia menjadi incaran semua orang Meskipun dia mungkin seorang elit dozong Setidaknya ada 3 orang yang berada di kelas yang sama dengannya Itu masih baik-baik saja jika itu 1 lawan 1 Namun jika memiliki 1 lawan 3 Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia akan mati Hahaha Tidak terduga bahwa bahkan lembah api iblis telah melewati trik iblis Tua Ying Ekspresi Mutian Singh telah tenggelam pada awalnya Tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berbicara Tatapannya perlahan berhenti pada orang berjubah abu-abu yang memimpin kelompok lembah api iblis Dia tersenyum dan berkata Bolehkah saya tahu siapa ahli ini? Berdasarkan apa yang saya tahu Kepala lembah api iblis tampaknya sedang mundur jauh Saya tidak berpikir bahwa anda adalah dia kan? Ucap Mutian Singh Tuan adalah VIP lembah api iblis kami Pemimpin sektemo belum datang dan mengunjungi lembah api iblis kami untuk waktu yang lama Anda tentu tidak menyadarinya Fang Yang tertawa Tatapannya yang agak padat beralih ke Xiaoyan Dia tersenyum dan berkata Ini Tuan Yan Xiaokan? Oh tidak Sepertinya aku harus memanggilmu sebagai Kepala Xiaokan? Ucap Fang Yang Saat ini Xiaoyan tidak lagi memakai dopeng Karena itu penampilannya juga sudah terungkap Karena inilah penatua pertama Fang Yang menjadi sadar akan identitasnya dengan satu pandangan Bagaimanapun cukup banyak orang di eselon atas lembah api iblis memiliki gambar Xiaoyan Kepala Xiao Mutian Singh dan orang-orang dari sekte kaisar hitam semuanya tercengang ketika mendengar ini Hahaha Jangan bilang kalau pemimpin sektemo tidak tahu Bahwa Tuan Yan Xiaokan ini sebenarnya adalah kepala gerbang Xiaokan itu Xiaoyan Saat itu dia tidak tertandingi di bawah pusat perhatian di wilayah sudut hitam Untuk sementara waktu Bahkan para tetua emas perak dikalahkan olehnya Fang Yang tertawa Ekspresi Mutian Singh dan yang lainnya menjadi agak tertarik Setelah mereka mendengar Fang Yang berbicara Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar pada faksi baru dari wilayah sudut hitam itu Selain itu Mereka juga sangat tertarik dengan kepala suku misterius yang telah mendirikannya ini Tidak disangka bahwa kepala misterius ini sebenarnya adalah Yan Xiaoyan yang sangat muda di depan mereka Xiaoyan mengebaikan tatapan mereka yang tidak biasa itu Matanya tetap terpaku pada orang berjubah abu-abu itu sejak terakhir muncul Sekarang setelah mereka bersedekat ini Perasaan akrab dan gelap yang diberikan pihak lain kepadanya sangat pekat Kenapa? Apakah kepala Xiao merasakan perasaan yang sangat akrab? Tawa lebat yang dipenuhi dengan niat membunuh ditransmisikan dari bawah jubah abu-abu di depan mata Xiaoyan Hati Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat mendengar tawa yang agak akrab ini Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara seperti kilat Tangan orang berjubah abu-abu dengan lembut merahi jubah abu-abu itu Dia perlahan menariknya setelah suara tawanya terdengar Wajah yang dipenuhi dengan ekspresi buas tiba-tiba muncul ketika jubah abu-abu itu terbuka Mata hitam pekat Xiaoyan tiba-tiba menyusut saat jubah abu-abu itu terbuka Ini benar-benar kamu Wajah yang muncul di depan Xiaoyan bukanlah orang yang asing Saat itu dialah yang secara pribadi telah mengakhiri hidup orang itu Orang ini adalah murid pertama Yao Lao Senior Xiaoyan dari Kaisar Pil di daerah sudut hitam yaitu Han Feng Han Feng saat ini jelas tampak sedikit lebih tua dibandingkan saat itu Matanya yang meletoti Xiaoyan dipenuhi dengan kebiadaban yang kental Jika bukan karena Xiaoyan saat itu Dia bisa terus mendominasi wilayah sudut hitam ini Pada akhirnya semuanya benar-benar runtuh karena Xiaoyan Tidak hanya dia kehilangan posisinya yang sangat dicari Tetapi dia juga berakhir dengan nasib yang menyedihkan karena rohnya berpisah dengan tubuh fisiknya Jika dia tidak mengendalikan api surgawi seperti Sea Heart Flame Atau dengan bijak menemukan kesempatan untuk menghadiakannya kepada Zunze di Hal of Soul itu Kemungkinan besar dia akan lama telah diambil oleh Hal of Soul untuk disempurnakan Bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang Namun beruntung bahwa ahli Douzun dari Hal of Soul itu telah secara khusus Mengirim seseorang untuk menemukan tubuh seorang elik Douzun untuk Han Feng Karena dia mengambil inisiatif untuk memberikan api surgawi Setelah itu dia memukul orang itu sampai jiwanya terpencar Dan membiarkan Han Feng menelan dan menyerap tubuhnya Membiarkan yang terakhir untuk memiliki tubuh yang baru Baru kemudian Han Feng mendapatkan kembali kekuatannya saat ini Namun ini hanyalah metode untuk menunda waktu Tubuh ini paling banyak memungkinkannya untuk hidup selama lebih dari satu dekade Setelah itu tubuh fisik secara otomatis akan pecah Jiwanya hanya bisa lenyap seiring dengan tubuh fisik yang membusuk ini Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup Tentu saja apapun yang akan terjadi itu adalah masalah yang akan terjadi lebih dari satu dekade kemudian Bisa hidup untuk waktu yang lama sudah bisa dianggap sebagai anugerah besar bagi Han Feng Yang akan merubah menjadi makanan Selama hari-hari yang tersisa ini Kekejaman dan niat membunuhnya untuk Xiaoyan orang yang telah mengubahnya menjadi cara ini Secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan Oleh karena itu dia bergegas ke wilayah sudut hitam setelah baru saja muncul Jika dia tidak mengetahui air liur transformasi tubuh bodhisattva selama perjalanannya Dia kemungkinan besar akan langsung menyerang gerbang Xiao Dan membunuh semua orang di dalamnya untuk melampiaskan kebencian di dalam hatinya Seperti kata pepatah Musuh akan semakin marah saat bertemu Namun Han Feng dan Xiaoyan bertabrakan langsung Pada saat ini niat membunuh di dalam hati Han Feng akan meledak secara fisik Xiaoyan tidak menunjukkan emosi yang menyiratkan bahwa dia telah melupakan dirinya sendiri di hadapan mata setan dari Han Feng itu Setelah kejutan awal dalam masa lalunya Dia mulai perlahan-lahan tenang Tetapannya samar-samar menyapu Han Feng saat dia tertawa terbahak-bahak Tidak disangka bahwa kamu seorang pengkhianat Sebenarnya masih hidup Betapa tidak terduga Ucap Xiaoyan Ini semua berkatmu juniorku yang baik Tetapan Han Feng sangat kejam saat dia tertawa dengan ganas Sepertinya aku akan kesulitan mencapai kekuatan ini jika bukan karena kamu Kali ini saya akan mengekstrak jiwa anda Dan membiarkan anda merasakan apa yang disebut takdir lebih buruk dari kematian Mata Xiaoyan acu tak acu Dia benar-benar tidak bergerak oleh ancaman Han Feng Meskipun dia tidak menyadari alasan mengapa kekuatan Han Feng melonjak sedemikian rupa Xiaoyan saat ini juga bukanlah lagi pemuda yang harus bergantung pada peningkatan besar Dalam kekuatannya untuk mencapai puncak kelas Dou Wang Xiaoyan saat ini sudah menjadi bintang 4 Dou Huang asli Selama beberapa tahun ini Dia telah bertemu dan bahkan bertukar pokulan dengan sejumlah ahli elit Dou Zhong Selain itu sepertinya tidak ada elit Dou Zhong yang jatuh di tangannya Oleh karena itu Xiaoyan tidak terlalu khawatir tentang Han Feng itu yang kekuatannya melonjak hingga ke kelas Dou Zhong Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran habis-habisan Tidak pasti siapa yang akan mati Bagian dalam tubuhmu tidak lagi memiliki aura orang tua itu Benar, aku sudah lupa Orang tua itu benar-benar jatuh ke tangan Hal of Sol Mengapa? Apakah dia tidak menghargai Anda? Apa dia tidak mengira kamu bisa melindunginya? Hahaha, sekarang aku melihatnya Penglihatan orang tua yang tidak akan mati itu sama miskinnya dengan di masa lalu Han Feng diam-diam tertawa saat melihat Xiaoyan tanpa ekspresi Bum! Api hijau giyok tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiaoyan Temperaturnya yang sangat tinggi langsung menyebar ke langit Hutan di bawah mulai mengeluarkan asap putih keriting karena suhu yang tinggi itu Sesaat kemudian itu akhirnya berubah menjadi nyala api yang mulai menyebar Api hijau giyok membungkus Xiaoyan di dalamnya Pada saat ini ekspresi Xiaoyan sangat ganas Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan api hijau giyok Mereka tampak sangat menakutkan Seperti dua kelompok api hantu hijau yang tenang Niat membunuh yang kejam menerkam wajah ganas Xiaoyan seperti binatang kuno yang ganas Niat membunuh seperti itu belum pernah ada sebelumnya Kata-kata Han Feng ini benar-benar telah meretas titik terlemah Xiaoyan Ya Allah secara paksa ditangkap oleh Hal of Soul tepat di depannya Tapi dia hanya bisa melihatnya saat itu terjadi Dia tidak bisa melakukan apa-apa dan menyelamatkannya Perasaan tak berdaya semacam itu seperti ular berbisa yang berulang kali menggigit hati batin Xiaoyan Ya Allah telah menghabiskan banyak tenaga untuknya Tahun-tahun pelatihan telah membuatnya menjadi dari orang yang tidak berguna sampai tingkat ini Perasaan Xiaoyan untuk Ya Allah pada dasarnya bisa dibandingkan dengan perasaan yang dia miliki untuk ayahnya Namun terlepas dari upaya besar yang Ya Allah lakukan karena dia Akibatnya yang terakhir masih tidak dapat melarikan diri dari tangkapan dari Hal of Soul Akhirnya semacam ini seperti pisau tajam yang dengan keras memotong bolak-balik hati Xiaoyan Itu menyebabkan terus-menerus Xiaoyan tetap menjadi menyesal Jika kekuatannya cukup besar Ya Allah tidak akan ditangkap dan dia akan dengan mudah menyelamatkan ayahnya Semua ini tidak akan terjadi Pada saat ini Xiaoyan sekali lagi memahami pentingnya kekuatan setelah Han Feng memisahkan luka berdarah di hatinya Fanatisme yang gila untuk mengejar kekuatan melonjak di dalam hati Xiaoyan Dengan kekuatan dia akan bisa menyelamatkan ayahnya dan Ya Allah dari tangan Hal of Soul Dengan kekuatan dia bisa akan pergi mencari Shun'er Mengabaikan latar belakang menakutkan di belakang Shun'er Dan memintanya untuk tetap di sampingnya selamanya Kekuatan Xiaoyan berbeda dari orang biasa Kekuatannya berasal dari api surgawi Jika dia ingin menjadi kuat ke titik dimana dia bahkan tidak perlu takut pada Hal of Soul Dia harus menelan api surgawi dengan gila Api surgawi Setelah masalah ini selesai Saya akan fokus untuk mencari api surgawi Siapapun yang menghalangi saya akan mati Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiaoyan Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menembakkan tatapan ganasnya ke arah Han Feng Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang keras Dan menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar Bajingan Han Feng Jika aku tidak membunuhmu secara pribadi Bajingan yang mengkhianati gurunya Aku Xiaoyan akan bersumpah bahwa aku tidak akan terus menjadi manusia Ucap Xiaoyan dengan tegas Suara padat itu sepertinya telah dipancarkan dari kedalaman neraka Itu membawa obsesi yang sulit untuk dihapus karena tetap ada di langit Itu menyebabkan ekspresi orang-orang dari lembah api iblis dan Han Feng sedikit berubah Dokter prekecil dan Ziyan di sisi Xiaoyan sedikit terkejut saat mereka melihat Xiaoyan Sejak mereka mengenalnya Mereka belum pernah melihat emosi Xiaoyan menjadi sekeras ini Jelas kata-kata Han Feng sebelumnya telah menyentuh bekas luka di hati Xiaoyan Junior sangat berani Tapi kita hanya perlu melihat Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membunuhku Han Feng akhirnya menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin beberapa saat kemudian Dia mungkin tidak memilikinya Tapi aku punya Suara dingin perlahan terdengar saat dokter prekecil melangkah maju dengan lembut Mata ungu kababuannya menetap tanpa emosi pada Han Feng Saat tangannya yang agak pucat dan halus terulur Ada energi abu-abu yang tidak biasa diam-diam tertinggal di atasnya Han Feng segera mengerutkan kening ketika dia mendengar dokter prekecil berbicara Dia jelas menyadari kekuatan dokter prekecil Bahkan saat ini Dia akan memiliki waktu yang cukup merepotkan untuk berurusan dengannya Dengan segera matanya tertuju pada Xiaoyan saat dia dengan dingin tertawa Junior, bahkan senior ini harus menghormatimu karena kedekatanmu dengan wanita Namun kapan anda bisa mengandalkan kekuatan anda sendiri Tindakanmu ini benar-benar mempermalukan reputasi orang tua itu Ucap Han Feng Mata Xiaoyan ganas saat dia menetap Han Feng Sesaat kemudian wajah buasnya tiba-tiba memperlihatkan senyuman saat dia dengan lembut berkata Senior, tolong jangan gunakan taktik seperti itu Meskipun saat ini anda bukan manusia atau hantu Anda pernah menjadi kaisar pil dari wilayah sudut hitam Oleh karena itu tolong jangan mempermalukan diri sendiri Ucap Xiaoyan Kata-kata kasar Xiaoyan ini menyebabkan wajah Han Feng berkedut dengan keras Dia menghirup nafas dan menahan amarah di hatinya Sebelum dia tertawa terbahak-bahak Meskipun tidak bertemu selama beberapa tahun Lidahmu tetap setajam biasanya Namun saya ingin tahu apakah kekuatan anda juga telah meningkat sedemikian rupa Ucap Han Feng Ini adalah sesuatu yang senior akan tahu setelah anda mencobanya Xiaoyan sedikit tersenyum Keganasan di wajahnya juga perlahan menjadi tenang saat ini Namun niat membunuh di dalam matanya yang hitam pekat Telah meningkat bukannya menurun Xiaoyan saat ini bisa dianggap seseorang dengan banyak pengalaman Dia secara alami sadar Bahwa menjadi marah dalam situasi seperti itu tidak akan menguntungkannya bahkan sedikitpun Di sisi lain Mo Tian Xing sedikit terkejut Saat dia melihat suasana yang terjadi antara Han Feng dan Xiaoyan Berjuang Bertarung saja Akan lebih baik jika kalian berdua berakhir dengan luka serius satu sama lain Kasus terbaik adalah setiap orang mati Dengan cara itu Dia tidak hanya bisa mendapatkan zong breaking pill Tapi juga bisa berhasil mendapatkan metode menelan spiritual aneh dari lembah api iblis Mata Ying San Tua di dalam kol juga mengungkapkan ekspresi sombong Situasi seperti itu secara alami adalah yang terbaik untuknya Apa menurutmu kalian bertiga bisa berurusan dengan kami? Han Feng tertawa dingin Fang Yan di sisinya sudah menjadi ahli yang memiliki setengah kaki di kelas douzong Dengan kerjasama dari beberapa sesepu dari lembah api iblis lainnya Mereka bahkan akan bisa bertarung dengan seorang elit douzong Bermaksud untuk setuju dengan Han Feng Fang Yan dan sesepu dari lembah api iblis di belakang semua mulai tertawa terbahak-bahak Doki yang kuat melonjak ke langit Aura mereka cukup menakutkan saat bergabung Jika mereka tidak cukup Mengapa anda bisa memasukkan saya yang dulu? Pada saat Sesepu dari lembah api iblis bertingkah angkuh Tawa tua bergulir di langit seperti gontor Segera sesosok manusia bergegas dan muncul di langit di daerah itu dalam beberapa nafas Aura agung seperti semburan melonjak keluar Dan menekan aura para sesepu dari lembah api iblis itu Ekspresi Han Feng segera tenggelam Saat dia melihat sosok manusia tua yang muncul di langit Dan cerita pun bersambung Terima kasih telah mendengarkan mimin sampai akhir ya Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!